Saya, Adi Cipta, akan mengungkap sejarah hantu pastur di Taman Maluku, Kota Bandung. Seperti yang kalian tahu, di Kota Bandung banyak sekali tempat-tempat yang dikenal angker. Salah satunya, Taman Maluku yang berada tepat di tengah kota. Seringkali Taman ini dijadikan tempat syuting untuk program acara mistis stasiun TV. Bahkan, beberapa bulan yang lalu, Prilila Tukon Sina dan Risa Saraswati sempat melakukan penelusuran di Taman ini untuk mempromosikan film terbaru mereka. Di Taman Maluku ini, terdapat patung seorang pastur yang konon selalu berpindah-pindah. Matanya juga akan menatap orang yang berada di dekatnya. Patung yang dirancang di Belanda ini dibuat untuk mengenang jasa Henrikus Christian Verbrak, yang lahir di Rotterdam pada tanggal 24 Maret 1835. Sebenarnya, pastur Verbrak tidak pernah sekalipun menginjakkan kakinya di Kota Bandung. Ia meninggal pada tahun 1918 dan jasadnya dikebumikan di Molokan Park, Magelang. Untuk mengenang jasa Verbrak di Kota Bandung di Dutch East Indian Army, mengumpulkan dana dan menirikan patung pastur Verbrak pada tanggal 27 Januari 1922. Di sebuah taman yang pernah berjuluk Paradisi Insolae Paradisius Terrestris, yang artinya tanah surga di bawah cahaya matahari. Patung pastur ini sering berganti posisi pada malam hari. Ini hanyalah ulah dari mahluk gaib yang memanipulasi penglihatan manusia. Tak hanya ada mitos hantu pasur saja di taman maluku. Beberapa orang yang sedang lewat sering melihat sosok wanita bergaun putih, putu hijau, dan sosok tinggi besar yang lainnya. Bau bunga melati yang sangat menyengat sering tercium di malam hari. Patung adalah benda mati yang tidak akan pernah hidup. Maluk gaib sering memanfaatkan benda-benda yang berbentuk maluk hidup untuk menyesatkan manusia. Sebaiknya, kita jangan pernah mempercayai sebuah patung dapat hidup bergerak sendiri. Untuk kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika kalian memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda, silahkan isi di kolom komentar. Jika kalian memiliki pandangan,